Intro Kita mau memindahkan PNS kita, ASN kita kesini aja Kita semuanya harus berhitung Tidurnya dimana? Anak-anaknya sekolah dimana? Kalau sakit, rumah sakitnya siap atau tidak siap? Satu minggu, kalau weekend, anak-anak diajak bermain kemana? Dan itu sudah dijawab oleh Pak Jokowi sendiri Sulit, tidak gampang, tidak bisa dengan membalik tangan Artinya yang menyempulkan proyek ini tidak jalan Sinyal itu datang dari Jokowi sendiri Di KN Mangkra, Jokowi kaget dan mengeluh Harga beras RI termahal di ASEAN Biang keroknya adalah impor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat RJ, selamat datang lagi di channel kesayangan kalian Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang bikin kita gemes, lucu Tapi juga bikin gelisah Dimana enggak coba? Kalau kita lihat pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini Rasanya kayak nonton sinetron Plot twistnya dimana-mana Janji ini, janji itu Kaget ini, kaget itu Bahkan saking kagetnya Sampai melompat ke udara Kaget Kaget Tapi kok hasilnya? Ya gitu deh Siap-siap ya Dengerin narasi yang bakal bikin kalian manggut-manggut Sambil ketawa kecut Tidak mengimpor beras Adalah janji yang terus diulang-ulang oleh Pak Jokowi Ingat enggak? Janji Pak Jokowi dulu Akan stop impor beras Waktu dulu Juga Pak Jokowi pernah bilang Ketika dirinya bertemu Presiden Vietnam Dirinya merasa malu Ditanya kapan mau beli beras lagi Waktu itu Pak Jokowi bilang dengan bangga Kalau Indonesia Enggak bakal impor beras lagi Karena kita mau sosembada Wow Saat itu pun Kita langsung tepuk tangan Keren kan Presiden kita? Tapi realitanya Sangat jauh berbeda Indonesia bukannya mengurangi impor Malah makin ugal-ugalan Sangat jauh dari kata sosembada Yang dipiagamkan Dan sekarang Harga beras di Indonesia Malah jadi yang paling mahal si ASEAN Di sini Bank Dunia Bahkan semat bilang Harga beras kita 20% Lebih mahal dari pasar global Dan menurut Pak Jokowi sendiri Biang keroknya Dari mahalnya beras kita Adalah gara-gara kita sering impor Pak Bank Dunia mencatat Gak baik beras Indonesia paling mahal si ASEAN Pernas 있고 Coba dilihat Coba dilihat Harga beras FOB itu berapa Kira-kira 530 sampai 600 USD Ditambah cost To freight Right cost Kira-kira 40-an dolar Coba dihitung berapa Disini Pak Jokowi mengatakan Import itu bisa bikin harga naik Karena ada biaya distribusi, misalnya kita beli beras impor harga 530 USD sampai 600 USD per ton Maka itu setara dengan 8 juta sampai 9 juta per tonnya Belum lagi biaya kirimnya bisa sampai 600an ribu per tonnya Jadi disini harga per kilogramnya bisa sampai 8600 hingga 9600 rupiah Pertanyaannya disini, lah yang menginisiasi impor beras kan Bapak? Kan dulu Pak Jokowi sendiri bilang mau sosembada Bahkan berjanji gak bakalan impor lagi karena malu sama Presiden Vietnam Eh, sekarang malah impor lagi Tapi anehnya, malah nyalain itu sebagai biang kero harga mahal Gimana sih? Jadi plot twist kan? Janji-janji mewah Jokowi, tapi realitanya sepi Sekarang kita lanjut ke IKN Ibu kota negara yang lagi dibangun di Kalimantan Waktu itu, muncul ide pemindahan ibu kota dari Pak Jokowi Katanya biar Indonesia punya pusat pemerintahan yang baru serta modern Mentering banget kan? Tapi yang aneh dari IKN ini IKN ini ternyata bukan janji kampanye Jokowi Tapi dengan sangat ambisi Jokowi pun akhirnya terjang semuanya Tidak peduli banyak masyarakat yang menjerit Karena merasa tanahnya dirampas Mungkin dalam hati Pak Jokowi bilang Ah, memang untuk mendirikan negara besar itu perlu pengorbanan Rakyat pun akhirnya dikorbankan Tanah-tanah mereka hanya diganti sertifikat hak pakai selama 10 tahun Tapi disini yang bikin kita puyeng Para oligarki dibuatkan perpres nomor 75 tahun 2024 Bahwa investor akan diberikan hak guna usaha atau HGU lahan selama 190 tahun Wedeh Tiga kali kau rupanya Ini pemerintah, apa kolonial Belanda sih? Menir Belanda aja gak begini loh Tidak sebengis ini Menir Belanda cuma memberi HGU selama 75 tahun kepada para pengusaha kala itu Lah ini, hmmm Kita kembali ke IKN Dulu Pak Jokowi bilang Proyek IKN ini katanya urgent Katanya penting buat masa depan bangsa Akhirnya terbitlah undang-undang IKN Bahkan luar biasanya Gak sampai 2 minggu Undang-undang ini pun langsung diketuk palu Nah, beda kan Sama undang-undang perampasan aset Di sini bedanya Bedanya undang-undang perampasan aset dengan undang-undang IKN Yaitu tergantung niat Pak Jokowi Pada undang-undang IKN Pak Jokowi sangat begitu niat Tahu sendiri kan? Hanya dalam waktu 2 minggu Undang-undang IKN pun diketuk Sedangkan undang-undang perampasan aset Hingga hari ini Masih belum ada kepastian Tapi di sini dugaan saya Bisa jadi Ini adalah lip service dari Pak Jokowi Untuk meraih simpati masyarakat Di sini bisa jadi Pak Jokowi Tidak betul-betul niat Mengesahkan undang-undang perampasan aset tersebut Dan kesimpulannya Pokoknya kalau membuat undang-undang Yang menguntungkan buat kelompoknya Mereka langsung tajap gas Gas pol remblong pokoknya Dan kalau tidak menguntungkan Ya gitu deh Akhirnya mangkrak gak keruan Dan tentang undang-undang Ibu Kota Baru ini Lucunya lagi Rakyat pun gak diajak ngobrol sama sekali Gak ada voting Gak ada jajak pendapat Pokoknya segala keputusan Diambil begitu saja Tapi anehnya sekarang Setelah banyak prediksi IKN bakalan mangkrak Eh Rakyat malah yang disalahkan Kata Pak Jokowi Ini permintaan rakyat Hah Sejak kapan coba Kita aja gak pernah diajak ngomong Kok malah dituduh punya andil Kayak cerita drama klasik ya Dimana karakter utamanya bingung Dan kenapa Semua tiba-tiba kacau seperti ini Sebenarnya saya terlambat Jika ingin mengkritik Pak Jokowi Tapi ya siapa tahu Bisa didengar oleh Pak Jokowi Dengan segala hormat Kenapa gak kita coba Fokus kepada hal-hal yang lebih realistis Suasem pada pangan itu bagus loh Saya yakin Gak ada masyarakat yang menolak Tapi tolong dong Buktikan yang nyata Jangan cuma janji-janji Padahal anggaran ketahanan pangan aja naik loh Tapi realitanya nol besar Sebagai negara agraris Kita punya semua yang dibutuhkan dalam sektor pangan Cuma ya Kasih dong perhatian sama petani kita Kalau pupuk sama persisida Gak dibanyakin Dimurahin Gak dibenerin cara distribusinya Pasti akan susah Kita mau lepas dari ketergantungan impor Padahal sering loh Pak Jokowi mainan kesawah Nyari apa sih Pak? Istimewa Dan jangan lupa Kalau bikin proyek besar kayak IKN Coba dengerin dulu aspirasi rakyat dong Jangan nanti mangkrak Kita yang disalahin Ayo dong Ajak masyarakat ngobrol Kasih kita kesempatan Buat terlibat dalam keputusan besar Yang bakal ngaruh di masa depan bangsa ini Jangan ujuk-ujuk RUU IKN diketuk Perpres dibuat Tapi rakyat menjadi kambing hitam Gak lucu kan? Tapi ya begitulah Konoha Namanya juga negeri dongeng Semuanya penuh drama dan chattingan Sobat RJ semuanya Kita disini Bukan mau sekedar kritik Atau ngomel-ngomel gak karuan Kita sebagai rakyat jelata Kita berhak tahu Dan menyuarakan pendapat kita Karena pemerintah Itu ada karena rakyat Bukan malah sebaliknya Jadi kalau ada yang gak beres Dari pemerintahan kita Ya kita harus kritik Jangan malah dibela mati-matian Apalagi Sampai bentuk pasukan berani mati Kan aneh gitu loh Dan disini Kita punya hak untuk bertanya Apalagi kalau janji-janji Yang dulu diucapkan dengan lantang Sekarang malah dilupakan begitu saja Harga beras makin mahal Impor terus dilakuin Dan proyek besar kaya IKN Ini terancam mangkrak Semua ini kan sebenarnya bisa dicegah Kalau kita semua dilibatkan Kalau gak dilibatkan Jangan heran Kalau nanti rakyat yang kecewa Dan kesimpulannya Cintai negeri ini Jangan terlalu banyak janji Jadi gimana nih menurut kalian Apakah ini semua Memang salah rakyat Atau ada yang salah dalam pengambilan keputusan Di tingkat atas Mari kita sama-sama ya Menjadi bagian perubahan Dan buat Pak Jokowi beserta koalisinya Ingatlah Janji itu harus ditepati Kalau enggak Rakyat bakalan terus gemes dan bingung Kayak yang terjadi sekarang ini Oke Sok Sampai disini dulu ya video kita kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel Rakyat Jelata ini Agar kalian Tidak ketinggalan drama-drama politik Para kaum elit Yang makin hari Makin membagongkan Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Pada drama-drama berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!